Pemirsa Satres Krim, Polres Pati, pada awal puasa berhasil menangkap dua anggota geng motor yang meresahkan warga pati saat malam hari. Geng motor ini tidak segan melukai korban yang menggunakan senjata tajam celurit dan juga melakukan kekerasan serta pengerusakan mobil. Dua remaja anggota geng motor yang meresahkan di pati berhasil dibekuk oleh jajaran Satres Krim, Polres Pati. Geng yang diberi nama Headless ini seringkali melakukan pengeroyokan dan pengerusakan kendaraan. Kedua remaja berumur 18 tahun tersebut yakni RAV dan DAT. Geng motor ini mempunyai puluhan anggota dan selalu main keroyokan ketika beraksi. Mereka juga membawa senjata tajam celurit dalam aksinya. Geng motor tersebut biasanya mencari mangsa di malam hari dan menyerang korban yang berkendara sendirian. Mereka telah melakukan aksi pengerusakan dan pengeroyokan di sejumlah lokasi berbeda seperti di Jalan Kembang Joyo, Simpang Limah Pati, Perempatan Jago, Mukti Harjo, dan di Jembatan Tanjang Pati. Selain berhasil meringkus dua anggota geng motor, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti yakni satu unit sepeda motor, mobil, dan celurit. Pelaku mengaku melakukan enam kali di tempat kejadian yang berbeda. Mereka juga mengaku melakukannya selalu dalam kondisi mabuk. Kok namanya Headless terinspirasi dari mana mas? Sampai kepala. Iya mas ya, kok dinama itu mas? Adikasi apa, adikasi yang? Kepala digeritin ketua. Hah? Oh berarti gak ada ketuanya gitu ya mas? Ketua. Anggota itu merekrut anggota baru gak biasanya? Atau itu memang cuma teman-teman sepermainan aja mas? Tujuan-teman kumpul. Tujuannya geng-gengin itu apa mas? Biar apa? Perkumpulan pak. Oh perkumpulan aja niatnya? Iya. Terus nyari duit dengan cara seperti itu? Ya, menang. Kepulnas Pati AKBP Kristian Tobing mengatakan, anggota geng motor ini rata-rata masih remaja dan di bawah umur. Oleh karena itu pihaknya bertindak cepat karena sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat. Yang melakukan tindakan-tindakan bersama-sama di buku umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pasal 170 ayat 1 KUHP. Jadi untuk tersangkannya, kita mengamankan ada dua orang. Yang pertama inisial RKF, kemudian yang kedua inisial DHT. Kini kedua pelaku harus mendekat di sel penjara Polres Pati. Kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun. Sarman Wibowo, Semarang TV